Nah, pada saat Yusuf Mansur ini datang ke Darussalam, itu kan bukan dengan gagah, Pak. Iya, iya, iya. Iya, dengan kalimatnya, kalimat yang rendah, kemudian dia mengatakan, Bapak, Ibu, tolong kami dibantu. Baru saja saya keluar dari ruang mediasi, dalam rangka mediasi yang kedua. Perkara saya melawan Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dalam dua mediasi, yang tanggal 23 kemarin, tanggal 23 bulan Agustus 2022, Yusuf Mansur juga, prinsipal Yusuf Mansur juga tidak datang. Kemudian prinsipal daripada BMT Darussalam Madani juga tidak datang. Hari ini juga tidak hadir. Pak, yang meminta agar Yusuf Mansur hadir siapa, Pak? Pak Zeni atau? Undang-undang yang meminta. Jadi, mediator itu menyadur kepada undang-undang. Tidang berikutnya tanggal 20, 20 September 2022. Dan Yusuf Mansur seharusnya yang hadir, Pak? Seharusnya yang hadir. Oke, kita tunggu sampai tanggal itu ya, Pak? Mari kita bertatap muka, pis-tupis, ya kan? Iya. Iya, Rioni lah, 12 tahun yang lalu lah. Iya, iya, iya. Saya tetap masih Pak Zeni. Tanda kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Berikut ini kami hadirkan sebuah video tentang Pak Zeni Mustafa yang pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 yang lalu, bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang pada hari tersebut adalah soal mediasi. Ya, awalnya Pak Zeni Mustafa meminta kepada Jaman Nurkotim Mansur atau pihak Yusuf Mansur untuk menghadiri sendiri persidangan tersebut untuk bermediasi dengan Pak Zeni Mustafa. Namun ternyata, lagi-lagi, Jaman Nurkotim Mansur tidak datang, tidak bisa hadir, diduga tidak berani keluar dari persembunyiannya ya. Sehingga, tentu saja Pak Zeni Mustafa menolak mediasi pada hari Selasa, 6 September 2022 tersebut. Jaman Nurkotim Mansur tidak bisa hadir sendiri, namun Jaman Nurkotim Mansur hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Padahal, saat Jaman Nurkotim Mansur datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur dengan tujuan mengumpulkan dana investasi, Jaman datang meyakinkan dengan berbagai macam alasan dan janji dan lain sebagainya kepada para jaman Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur tersebut. Tetapi, ketika para investor ini saat ini mau meminta pertanggung jawaban hanya untuk bermediasi saja, Jaman Nurkotim Mansur diduga takut datang. Jaman tidak pernah hadir sendiri. Sedangkan, investor tidak pernah ragu, para investor yakin, dan tidak pernah takut karena investor merasa benar. Saudara aku, pasti banyak yang bertanya mengapa channel Tanda Kejadian sampai saat ini masih membahas soal Jaman Nurkotim Mansur. Ya, bisa dibilang begitu intensif. Seperti halnya channel lain, yang sejenis. Tentu alasannya, selain karena kita harus ambil bagian, menentukan sikap, ikut berkontribusi mencerdaskan umat. Karena juga, masalah Jaman Nurkotim Mansur ini belum selesai. Masih ada yang berproses di pengadilan, yang tentu saja membutuhkan pengawalan. Tentu saja, pembahasan ini juga untuk edukasi masyarakat, agar umat tidak mudah dibodohi, ya saudara aku. Kalau merujuk pada pendapatnya Bapak Darso Arif, mengapa Pak Darso bisa mengkritisi soal Jaman Nurkotim Mansur? Ternyata, Pak Darso punya alasan, ya. Karena beliau memiliki kebersamaan yang cukup lama dengan Jaman Nurkotim Mansur. Mereka saling kenal. Sehingga, dari situ, Pak Darso tahu siapa sebenarnya Jaman Nurkotim Mansur ini. Maka, sangat berdasar dan sangat beralasan jika kita merujuk pada pendapat-pendapat dan hasil investigasi Bapak Darso Arif. Saudara aku, menurut Pak Darso Arif, kalau Jaman Nurkotim Mansur itu benar-benar seorang ulama, maka tentunya ia akan mewarisi sifat-sifat kenabian. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan dari para nabi? Ya, sifat kenabiannya tentunya, misalnya kejujurannya, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah Jaman Nurkotim Mansur ini diduga bukan seorang ulama atau tidak memenuhi persyaratan kalau disebut sebagai seorang ulama. Sehingga kini, apa yang dia pernah tanam dulu, sekarang dia memanen. Saat ini berupa berbagai macam gugatan-gugatan, berbagai macam hinaan, dan sebagainya. Jika saja Jaman Nurkotim Mansur itu amanah atau nah, maka Jaman Nurkotim Mansur tentunya bisa menepati janji-janjinya kepada para investor. Jika saja Jaman Nurkotim Mansur itu mau komitmen dan mau konsisten, dia mau bersikap seperti halnya menegakkan nilai-nilai islami yang diajarkannya sesuai dengan syarat Islam, tentunya hari ini orang-orang tidak akan melaporkan Jaman Nurkotim Mansur kepada polisi dan tidak akan memberikan stigma-stigma yang negatif tentunya. Menurut Pak Darso Arif, bahwa sebenarnya apa yang hari ini terjadi pada Jaman Nurkotim Mansur sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Pak Darso, oleh Pak Buspawadoyo, dan lain sebagainya. Saudara aku, silakan disimak. Berikut ini adalah sebuah video tentang Pak Jaini Mustafa yang tadi sudah kami menghormasikan. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 6 September 2022, baru saja saya keluar dari ruang mediasi dalam rangka mediasi yang kedua. Perkara saya melawan Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dalam dua mediasi yang tanggal 23 kemarin, tanggal 23 bulan Agustus 2022, Yusuf Mansur juga prinsipal Yusuf Mansur juga tidak datang. Kemudian prinsipal daripada BMT Darussalam Madani juga tidak datang. Dan kuasa, dan kuasanya adalah masih surat kuasa khusus. Dua-duanya masih memakai surat kuasa khusus. Sehingga saya keberatan karena ini mediasi. Surat kuasa khusus atau umum, Mbak Maksudnya, Pak? Surat kuasa khusus. Oh. Khusus untuk mengadili persidangan. Padahal ini kan mediasi. Jadi beda dong surat kuasa mediasi dengan surat kuasa? Beda. Karena masih pakai surat kuasa khusus, maka saya keberatan. Kemudian diperintahkan juga oleh mediator agar hari ini itu dihadirkan prinsipalnya. Tergugat empatnya Yusuf Mansur itu dihadirkan. Kemudian tergugat empatnya BMT Darussalam itu pengurusnya. Itu seharusnya dihadirkan. Ya, tapi? Tetapi hari ini juga tidak hadir. Pak yang meminta agar Yusuf Mansur hadir siapa, Pak? Pak Zeni atau? Undang-undang yang meminta. Jadi mediator itu menyadur kepada undang-undang. Karena ini mediasi itu prinsipalnya kan harus hadir. Ya, prinsipal. Boleh didampingi oleh penasihat hukum atau prinsipal sendiri. Jadi menurut lawyernya, kenapa Yusuf Mansur nggak datang, Pak? Kalau yang kemarin karena katanya sudah diwakilkan. Kalau hari ini? Lalu saya tanya mana surat kuasanya kan masih surat kuasa khusus. Sehingga saya tidak mau berbicara lebih lanjut kan begitu. Ya, ya. Nah, kemudian karena ini mediasi sesuai dengan peraturan. Kalau mediasi itu kan surat kuasanya istimewa. Oh, istimewa. Ya, makanya mediator meminta hari ini. Kalau prinsipalnya nggak bisa hadir, Yusuf Mansur nggak bisa hadir. Kemudian BMT pengurusnya nggak bisa hadir. Bawa surat kuasa istimewa. Ya, kan? Hari ini kuasa hukum Yusuf Mansur bawa kuasa istimewa. Ya. Terus kemudian kuasa hukum BMT Darussalam Madani juga bawa surat kuasa istimewa. Cuma surat kuasanya itu dibuat di bawah tangan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya tidak agak otentik, notaril. Jadi harusnya? Kalau itu surat kuasa istimewa, maka surat kuasa itu harus otentik. Saratnya itu harus otentik. Dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang pengunan. Karena hari ini surat kuasa dari dua kuasa hukum ini salah menurut saya. Karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka saya hari ini tidak mau berbicara apapun gitu. Nah, tadi dari mediator itu diminta di tanggal 20 ditunda sampai dengan tanggal 20. Tanggal 20 itu nanti prinsipal yang hadir, Yusuf Mansur, kemudian BMT. Tapi kalau dia berhalangan hadir sesuai dengan ketentuan undang-undang, di sana kan diatur misalnya sedang berhalangan dan lain sebagainya. Itu harus ada surat kuasa istimewa yang dibuat di notaris. Oh gitu. Saudaraku, mari kita doakan ya kepada khususnya para pihak yang dirugikan oleh zaman Koti Mansur, para investor yang menggugat zaman Koti Mansur ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan kita berharap semoga zaman Koti Mansur nanti pada tanggal 20 September tahun 2022 bisa menghadiri sendiri dalam mediasi dalam persidangan itu. Tapi kalau toh dia mewakilkan pada kuasa hukumnya, karena memang diizinkan undang-undang, mudah-mudahan membuat surat istimewa ya, yang ditanda tangani atau yang dibuat di depan notaris. ditanda tangani notaris. Demikian yang tadi disampaikan oleh Bapak Jenny Mustafa. Nah, saudaraku, sekali lagi kita hanya bisa membantu dengan doa ya, dan kemudian mengawal kasus ini, mudah-mudahan kasus ini bisa berjalan secara adil. Mari semua pihak yang menonton video ini, saya minta pendapat Anda, tulis di kolom komentar, apa harapan Anda, doa-doa Anda, apa komentar Anda terhadap kasus ini. Saya yakin minimal video ini, komentar Anda dibaca oleh para pengikut atau para pendukung zaman Nukotimansur. Dan semoga juga dibaca sendiri oleh zaman Nukotimansur, sehingga bisa menjadikan hal yang mengingatkan zaman Nukotimansur dan juga pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan ini memberi edukasi. Apa bedanya surat kuasa istimewa dengan khusus ini, Pak? Kalau khusus bisa dibuat di bawah tangan, Pak. Tapi kalau istimewa, itu syaratnya harus di notaris. Ya, oke. Potentik. Potentik. Kekuatannya di mana, Pak, nantinya, Pak? Pengaruhnya, pengaruhnya. Pengaruhnya di... Undang-undang yang mengatir seperti itu. Ketika ini, hari ini, saya biarkan kesalahan mereka membawa surat kuasa istimewa di bawah tangan, ya kan? Kalau hari ini saya biarkan, dan itu terjadi perundingan, ya kan? Ya. Perundingan ini nanti bisa batal, Pak. Oh, gitu. Ya. Karena kan tidak memenuhi persyaratan. Ya. Sesuai dengan undang-undang. Jadi prinsipnya Pak Zaini memang menginginkan Yusuf Mansur yang harus datang sendiri, ya Pak? Jadi begini, saya mengharapkan sebagai prinsipal, sesuai dengan amanah undang-undang ini, mereka hadir. Ya, ya. Baik itu Yusuf Mansur, maupun BMT Darussalam. Ya. Karena dua orang ini harus bertanggung jawab, ini. Pak Zaini, pada persedangan yang akan datang, Yusuf Mansur datanglah, gitu Pak Zaini. Apa yang mau Pak Zaini sampaikan kepada Yusuf Mansur nanti, Pak? Begini, kalau ini kan jelas gugatan, positanya jelas, petitumnya jelas. Iya. Iya kan? Artinya saya hanya meminta kepada mereka, berapa mereka sanggup bayar saya, kan? Maksudnya kepada Yusuf Mansur? Yusuf Mansur dan BMT. Berapa? Karena ini kan tanggung renteng. Iya, iya, iya. Jadi Pak Zaini mau tegaskan berapa yang harus... Berapa dia berani bayar, kan begitu? Oh gitu. Iya. Kalau dia nggak sebutkan, Pak Zaini mau nyebutkan angka berapa, Pak, yang dia harus bayar, Pak? Oh, saya tidak mau nyebutkan terlebih dahulu. Oh gitu. Kan sesuai dengan janji, sesuai dengan janji yang diucapkan, kemudian proposal yang diucapkan, kan dia akan memberikan keuntungan, ya. Keuntungan itu 11,3 persen, kan? Iya. Nah, karena itu tidak ada di adendung dan lain sebagainya, saya tetap masih menuntut itu 11,3 persen itu. Oh gitu. Berapa, Pak, angkanya, Pak? Itu dikali. Kali? Kurang lebih 98,7 triliun. Nanti kita bagi-bagi lah kalau keluar itu, kan. Bagi ke siapa, Pak? Bagi ke siapa, Pak? Baginya? Kita bagi-bagi. Tentu orang yang berhak menerima, misalnya paket miskin. Pajaknya juga kita bayar lah. Insya Allah. Kalau duit 98,7 triliun itu kan banyak. Insya Allah. 98,7 triliun rupiah. Luar biasa. Itu jumlah yang tidak sedikit, saudaraku. Kita doakan, semoga Pak Jenny Mustafa minimal mendekati angka itulah yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga ada keadilan untuk para fakir miskin, ya. Karena Pak Jenny juga akan memberikan, membagikan kepada yang berhak, ya. Terutama misalnya fakir miskin. Pajak juga. Oleh karena itu, kembali kepada zaman Wattemansu, semestinya dahulu dia tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan memberikan janji. Semestinya dia berpikir beribu kali ketika dia ingin menggagas sebuah investasi. Share profitnya bagaimana? Pembagian keuntungannya bagaimana? Resiko-resiko bisnisnya bagaimana? Apa akibatnya jika gagal? Bagi para investor yang kebanyakan dari orang biasa. Nah, ini harusnya zaman memikirkan. Nah, kalau menurut kesaksian dari Mas Iqbal, dulu mengatakan, memang zaman Wattemansu ini, tidak pernah berpikir akibatnya. Exit strateginya, dia cukup minta maaf kepada umat, karena dia dilabeli sebagai ustadz. Cukup dengan meminta maaf katanya. Dan dia bisa meminta kepada umat agar mengikhlaskan. Makanya, orang-orang yang dibawahnya zaman Wattemansu, sering memberi saran kepada para investor agar mengikhlaskan saja, supaya dapat pahala. Wah, enak sekali mereka berbicara. Ya, saudara itu. Oke, Pak Jani, apa yang mau disampaikan lagi, Pak? Cukup itu. Saya kira begini, saya berpesan saja kepada para peninsipal, terutama Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam. Kalau BMT Darussalam ini kan yang jelas menerima uang saya, berdasarkan presentasi Yusuf Mansur, memang BMT yang harus menerima, kan begitu. Pada saat Yusuf Mansur ini datang ke Darussalam, itu kan bukan dengan gagah, Pak. Ya, ya, ya. Dengan kalimatnya, kalimat yang rendah, kemudian dia mengatakan, Bapak, Ibu, tolong kami dibantu. Kami lagi bangun pondok pesantren, tidak mencukupi dananya, dan lain sebagainya, kan begitu. Sehingga ini ada investasi, ini ada proyek seperti ini, Bapak, Ibu, orang petawisata, ini kan orang yang berkecukupan, sehingga tolonglah kami dibantu, biar pondok pesantren Darussalam itu bisa berdiri dengan baik, dan kita ngajar-ngajar anak biar bisa takfis, menjadi takfis atau takfis seperti itu. Jadi, banyak orang yang menduga bahwa Jam Anu Kotib Mansur menggunakan kedok pondok pesantren, pembangunan Darul Quran untuk menggalang dana investasi umat, bisa dikatakan benar, kalau menurut kesaksian dari Bapak Jaini Mustafa ini ya, saudaraku. Jadi, saya kira jangan, itu jangan dilupakan lah itu. Oke. Kan gitu. Berarti sidang berikutnya tanggal berapa, Pak? Sidang berikutnya tanggal 20, 20 September 2022. Dan Yusuf Mansur seharusnya yang hadir ya, Pak? Seharusnya yang hadir. Oke, kita tunggu tentang kali itu ya, Pak? Mari kita bertatap mukapis-tupis, ya kan? Iya. Iya. Rioni lah, 12 tahun yang lalu lah. Iya, iya, iya. Iya. Saya tetap masih Pak Jaini yang ceplas-ceplos yang dulu, gak ada bedanya, Pak, bagi saya, Pak. Masalahnya Yusuf Mansur itu berani atau gak datang gitu ya, Pak? Iya. Gitu ya, Pak? Iya. Pak Jaini, terima kasih banyak, Pak, untuk kali ini, Pak. Saudara ku, saya cukupkan sekian dahulu konten kali ini. Kami ingatkan bagi yang belum menekan subscribe, dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!